Aku pengen betul aku ke Tanjung Mana pernah aku ke Tanjung selain itu persalinanku tuh Jadi sudah sejanda pernah ke Tanjung lagi? Nggak pernah Oh gitu Pengen betul aku lihat pasarnya, mana aku ke Tanjung Dan satu tahun sudah, eh satu tahun lebih sudah aku di sini, belum pernah aku lihat Nanti kita buat rencana lah ya, seperti apa nanti kita pikirkan ya Oke Sobat Survivor, dimanapun anda berada Masih di Youtube Channel Asian Survivor Dan kali ini kita kembali ke rumah Ibu Aida Kita sudah sampai di rumah Ibu Aida Jadi kemarin kita sampai di sini Mereka kesulitan beras dan sebagainya Sehingga ada salah satu orang baik dari Sulawesi Kalau nggak salah dari daerah Bone Yang menitipkan amanah ini Untuk kita belikan beras, 20 kg Mie instan, satu kotak Jadi kita antarkan sambil kita mau lanjut nge-vlog Di lokasi ini Sobat Survivor Kita kesana dulu, wah itu lagi nggak pakai baju itu Si kembar lagi habis mandi Jalannya cukup ekstrim ya Mantep Halo kembar Mbah Samun sepertinya lagi sedang, tidak di rumah ini Mbah Samun Kita lanjut angkut lagi nih Berasnya, 20 kg Bisa juga ya Dan juga ada snack buat si kembar Kita kesana dulu Ini adalah rumah Ibu Aida Sama anak-anaknya Jadi Sebenarnya ada orang baik sudah membelikan lahan Satu paket trans ke mereka Namun belum dibangunkan rumah di situ Jadi mereka masih menempati rumah pinjam pakai di sini Hari ini kita mengantarkan Paket sembako buat keluarga ini Nah sudah pada ganteng semuanya Nih gantengnya Jadi ini ada mana dari Sulawesi Kemarin dititipkan ke kita Ibu Jadi ada beras 20 kg Terus Apa namanya Indomie Ini dari Om Repal buat Kembar Jadi mau makan Kak? Nah Buat si kembar dan juga Derry Jadi paketnya sudah Kita antarin Semuanya Dadah dulu Dadah 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 Oke Jadi mau dibuka? Mau makan? Nih Halo Derry Apa kabar? Baru bangun Oh baru bangun Baru bangun dia Sudah segar semua Sudah mandi Ini telurnya Kita dititipkan dari hamba Allah Dari Sulawesi Buat Ibu Jadi kita sudah antarkan Bang Sabar ada di rumahnya Tidak kira-kira ya? Oh ada kaya Ada Semoga ada ya Saya mau lewat sungai ke sana Oh muka SP10 Oke SP10 Ke sana Perjalanan panjang ke sana Iya Jadi Nginap di sana lagi Tahu lah Apakah nginap ini atau gimana Ibu ada nomor rekeningnya gak bu? Tidak ada Tidak ada Maksudnya ada yang nanyain soalnya Kalau ibu ada punya nomor rekening Nanti kita sertakan Jadi Tidak Mesti melalui kita gitu Jadi nanti bisa lewat ibu langsung Bila mana ada rezeki Mau dititipkan orang baik Seperti itu Halo Nah Mana kita punya kesian Ada KTP ya Bu? KTP ya Bu? Mbak Denno gak diambilnya di capi Sudah ada di capi ya? Iya Maksudnya kalau memang sudah ada KTP kan Gampang sudah bikin ada tuh Bikin sudah jadi tinggal ambil aja Tinggal bikin aja Kita bisa ditemani sama bu RT nya kan Ambilnya Buatnya Buat buku banknya kan Supaya kan Kalau ada rezeki Lewat ibu langsung Gitu Ini namanya Dava Davi Diri Sama-sama Jadi kalau 20 kilo Biasanya bertahan berapa hari Biasanya Bagi satu bulan Bagi satu bulan ya Jadi ini ada proteinnya telur Bisa untuk Kebutuhan protein yang anak-anak Alhamdulillah Mudah-mudahan diberikan rejeki Dan panjang umur Sehat selalu Amin Enak Enak kah? Mendengar suaranya Enggak bisa denger Enak kah? Enak Enak Bisa kakak sudah makan nih? Bisa sudah ya? Sudah Sudah satu tahun ya? Baru masuk 10 Baru masuk 10 Sudah bisa berdiri pegangannya Mulai yang kak kaki Dua langkah Oh gitu Syukurlah Kenyang Habis nyusi tadi ibu ya? Iya habis nyemprot aku Oh Ada Jadi Jadi Simbah Samun udah gak tinggal disini? Tidak Udah pindah ya? Iya Waduh Padahal semangat berkebun kemarin Di sana berkebun juga Di sana berkebun juga Kalau memang bagus Emang bagus disana sih Di kilo dua ya? Gimana nya di kilo dua ya? Enggak enggak Tidak juga aku mas Soalnya Berakan aku Pengen betul aku ke Tanjung Mana pernah aku ke Tanjung Selain itu persalinanku tuh Jadi sudah sejadian Enggak pernah ke Tanjung lagi? Enggak pernah Oh gitu Pengen betul aku lihat pasarnya Mana Seperti itu Bila satu tahun sudah Eh Satu tahun lebih sudah aku disini Belum pernah kuliah Nanti kita buat rencana lah ya Seperti apa Nanti kita Pikirkan ya Supaya bisa jalan-jalan ke Tanjung ya Iya Sudah berapa lama? Sudah 10 bulan Tidak pernah ke Tanjung ya? Itu Itu pun Di rumah sakit Mana kita tahu Jalannya gimana Ini itulah Ini udah Immunisasinya disini kemarin berarti Iya tapi Dua bulan ini Tidak Tidak aku pigi Hello Kalau yang ipad kemarin tuh Chargernya gak ada dijual di Tanjung Harus dipesan dari Jakarta Oh gak ada Gak ada Jadi belum bisa dipakai emang Gak ada dijual di Tanjung Hello Kalau ada di Tanjung Sudah saya beli kemarin Nah itu ada ibunya Mas Nur Mas Nur yang bilang Mas tolong Eh kalau ada Belikan aku nih Oh iya nanti Kupotokan Oh iya Kupotokan dulu bisa juga Siapa tahu Ada Tapi Sudah cari sih gak ada Jadi udah sejak pergi itu Udah gak pernah balik lagi Kalau Pak Samon Sering aja Oh masih sering balik Iya Mas Nur tidur disitu aja Oh gitu Masih ambil sayur disini Iya 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 Kita ke Tanjung yuk Maukah? Nah iya om Nanti langsung Mau kita Mau kita ke Tanjung kah? Mau? Nantilah ikut sama Bang Sabar keluar Nanti kita jemput di Dermaga ya Ngerasain sekali-kali tinggal di Tanjung Hehehe Sudah lama gak ke kota katanya Wah luar biasa Enak Nah Gak apa-apa tinggal Lano kan Nginap di rumah kita sehari Dua hari kan Wah jangan Jangan mas Tidak lah Senang aja kita Beda kalau Tidak ada anak Kalau ada anak Wih Senangnya Halo Kemuk banget dia ya Tapi udah mulai kurus Barannya Kurus udah Tapi mungkin Agak tinggi Kalau misalnya kita pesan Pisang Pepe Itu bisa di Anu kah? Dititip Dikadermaga kah? Bisa Bisa ya Nanti kapan-kapan saya pesan lah ya Saya telpon ibu Ibu bikinkan Nanti dititip di Dermaga ya Nanti uangnya saya titip sama Bang Sabar Siapa yang gitu Kalau mau Kalau besoknya mau dititip Ini hari Telepon sudah Ah gitu Iya Buat makan-makan Iya kan Waktu besok Kalau kita pulang dari sana Telepon aja Bila aku mau singgah Ngo siap Ada aja Sambolnya Nggak ada Saya ada rencana Mau ngajak dia jalan-jalan Ketempat Anu Mandi-mandi Itu lah Mereka nih Biar enggak Apa Biar Kepikiran sih Tapi nantilah Soalnya saat ini Kita masih Concern ke Warga punan Sama trans baru dulu Oke Dava Davi Oke Nggak bisa ngomong Tapi dia sudah mulai Nggak takut sama saya Kalau datang tuh Dia sudah Senyum Pas kita Anus disitu Bilang Om Om Kepira Siapa Dia tau aja Kita tuh Dulu Om Bilangnya Om Kok Kan bawa Stik-stik itu kan Sekarang Sekarang tahu namanya Om Ripal sudah ya Om Pipal Om Pipal Oke udah Kalau begitu Saya mau lanjut dulu Mau cari tahu Perahu ke SP10 Karena belum bisa Lewat jalur darat Kesana Jadi kendala kita Memang ke lokasi Trans SP10 Itu karena Belum bisa jalur darat Hancur jalanan kan Hancur jalan Jadi kita harus Lewat perahu Makanya mau kesana Lewat perahu ini Dulu aku bilang Bisa Kita pigi Minta juga Terang disitu Ya gak semudah itu Sudah ada Orang-orangnya Yang ditentukan kan Apalagi sekarang Bu Aida kan Sudah punya lahan juga kan Iya Alhamdulillah Tinggal nanti Kalau ada rezeki Bisa bangun rumah Disitu Lihat pun kecil-kecil kan Aku bilang Pernah Aku Cari orang Sudah aku Bongkar Soalnya Bilangnya Mas sabar kan Tidak sampai Hari dia bongkarnya Itu orang Ini gak punya Cuman kalau Gini loh Maksudnya Kalau betul-betul Ada rezeki Di Nanti telpon aja lah Berarti Betul kan Ada program Kanu Kalau buat kami Gitu kan Apa Sudah rumah Nah Seberapa ada dulu lah Karena kita juga Gak bisa Apa Kita juga Kondisinya Seperti yang kita sampaikan Ibunya lagi sakit Yang membantu Ibu selama ini kan Sudah membelikan lahan Buat ibu Itu Aku bilang Kan masih bagus Cuma lah Antenya Jaksu Kalau Dibawa Kalau Siangnya Dibawa Bagus aja Betulah Bagus aja Diperbaiki Kembali Dulu Kalau ada Kekurangan Sedikit Ya bagaimanapun Caranya Kita Aku Usaha Ya bisa juga Kayak gitu Jadi Lebih tenang Kan Kebun Disitu Usaha Situ Soalnya Aku Mau bersih Bersih Kan Kasiannya Juga Orang Kasih Aku Belum Beterjain Tapi kan Masalahnya Kita ngerti juga Ibu Punya anak Banyak Kecil Kayak gini Kan Mau dibersihkan Bagaimana Kan Walaupun Aku Nggak Netap Disitu Tidur Disitu Kalau Siang Siang Aku Disitu Kalau Tidur Sudah Bisa Aku Turun Set Satu Jam Kan Kita Senang Senang Kalau Ibu Punya Inisiatif Seperti Itu Orang Yang Kasih Kalau Aku Kelola Dengan Baik Pak Juga Senang Ya Itu Dia Maksudnya Oke Ibu Kita Mau Pamit Dulu Ya Jadi Kita Lanjut ke Espos Dulu Mau cari Perahu Dulu Kalau Nggak Mungkin Saya Dari SP9 Aja Mungkin Pulang Dulu Karena Susah Untuk Akses SP10 Makasih Banyak Ibu Aida Ini Mungkin Boleh Dibawa Masuk Saya Bantu Bawa Mungkin Berat Oke Sambah Survivor Kita Mau Angkut Sembakonya Dulu Kedalam Dan Ayo Masih Dulu Ini Kebetulan Berat Ini Ini Kuenya Davi Sama Dava Masuk Dulu Bawa Kuenya Masuk Dulu Masuk Davi Dava Masuk Dulu Dalam Lewat Sini Bawa Kuenya Bisa Ini Bawa Ini Kita Masuk Dulu Assalamualaikum Amin Tidak Kita Ambil Lagi Jadi Ini Rumahnya Ibu Aida Sangat Rapi Bersih Tuh Dan Ini Juga Oke Kuat Luar biasa Oke Sobat Survivor Akhirnya Misi kita Selesai Hari ini Terima kasih banyak Sobat Survivor Yang selalu Menyimak konten kita Dan Selalu Mendoakan Apa yang menjadi Perjuangan kita Selama ini Tetap semangat Menginspirasi Asian Survivor Mari Bu Saya jalan dulu Bu Ya Makasih banyak Selama-selama Ibu Ibu saya terus Doakan saya Tetap Sehat Bu Ya Ya Amin Davi Dava Jalan dulu Ya Hati-hati Assalamualaikum Oke Sobat Survivor Kita lanjutkan perjalanan Terima kasih sudah Menyimak konten kami Dari SP9 Desa Tonjung Buka Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Asian Survivor Terima kasih sudah